Hai Bang ada pertanyaan lagi Bang Oke ada pertanyaan lagi ya coba lihat mana pertanyaannya Hai pertanyaan dari Anza update 477 yang bertanya seperti ini Mas Bro bisa nggak salin game PS2 dari flashdisk ke harddisk eksternal jawab dengan video Oke dari Mas Anza update 477 Terima kasih atas pertanyaannya ya sebelum saya jawab pertanyaannya jangan lupa di subrek dulu bagi yang suka dengan channel Maga Game TV biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV Oke kan kawan pertanyaannya tentang memindahkan game PS2 yang ada di flashdisk ke harddisk eksternal dan kawan kebetulan saya lagi main game PS2 ya game PS2 dan pakai flashdisk nih bisa dilihat Hai Nah jadi saya akan siapkan dulu harddisk eksternalnya nanti saya akan pindahkan ke sini ya ini game flash di sini coba kita lihat ada apa aja game flashdisk nya saya reset dulu Ayo kita ek aja Nah coba lihat game ini ini flashdisk khusus anak saya ya sebenarnya nih jadi gamenya spongebob semua tempat-tempatnya jadi anak saya itu spongebob jadi diisikan flashdisk nya itu khusus spongebob oke saya akan coba pindahkan spongebob spongebob ini ke harddisk eksternal ya coba kita cek dulu haris eksternalnya ada game spongebobnya apa enggak saya matikan dulu saya cabut sebenarnya seperti ini bisa juga terbalik ya dari haris ke flashdisk juga bisa ya tapi ini karena mintanya dari flashdisk ke harddisk ya kita buatkan videonya dari flashdisk ke harddisk tapi berlaku juga sebaliknya oke kita reset dulu oke kita ek aja nah dia lihat game ya spongebob the movie aja nggak ada ya nanti kita nggak usah copy spongebob the movie ya karena spongebob the movie udah ada di sini oke selainnya game-game standar aja berarti kita akan pindahkan spongebob spongebob yang ada di dalam flashdisk ke harddisk oke gimana caranya tonton terus videonya jangan di skip saya matikan dulu oke saya cabut nah kita menuju ke laptop tetep pakai USB util kan kawan untuk memindahkan atau mensalin game yang ada di sini ke sini kan kawan tidak perlu dihapus langsung aja kita salin langsung aja kita copy gimana caranya let's go kita ke laptop saya let's go mendekatkan kawan oke ini flashdisk yang akan kita pindahkan ke sini ya atau kita salin ya game-game nya ya oke pertama-tama kita colok dulu dua nya flashdisk nya di sini dan habisnya kita colok di sini oke biarkan keduanya terbaca dulu ya ini untuk flashdisk sudah terbaca dan ini harddisk nya juga sudah terbaca nah ini dia ini harddisk yang akan menerima dari flashdisk ya jadi kita buka harddisk nya dulu kan kawan pertama buka USB util seperti biasa kita util dulu list game nya itu yang kita buka adalah flashdisk ya nah close load nah ini si flashdisk ya tadi ya sponbob semua tadi ya dan kawan bisa lihat tadi daftar PS dan di daftar laptop saya itu sponbob semua nah kita akan copy saya akan copy dua ya tiga lah tiga nih ya jadi kita geser aja ke sini kita blok semua seperti ini oh ini kan tadi udah ada ya ya habisnya jadi gak perlu kita pindahkan lagi yang kita pindahkan aja misalkan kawan pindahin satu boleh pindahin semua juga boleh semua seperti ini pindahin tiga atau dua boleh saya pindahin dua aja biar cepet ya nah seperti ini langsung pilih copy atau move ini kan kawan di pojok kiri bawah ini ya kita klik aja dan kita akan tujuh kemana yaitu ke G ke harddisk nya kita klik aja g nya nah seperti ini lalu kita copy ini pilih copy ini oke tinggal proses nah seperti inilah cara meng copy dari flashdisk ke harddisk atau dari harddisk ke flashdisk juga sama prosesnya maupun dari harddisk ke harddisk juga sama maupun dari flashdisk ke flashdisk juga sama jadi seperti ini caranya jadi kita buka yang akan kita copy dan kita block apa yang kita game apa yang kita pindahkan lalu kita ke tujuannya yang kita kirim yaitu ke G atau ke harddisk oke seperti itu untuk semua untuk kebalikannya juga sama ya dari harddisk ke flashdisk juga sama seperti itu dari harddisk ke harddisk juga bisa dari flashdisk ke flashdisk juga bisa yaitu sama aja oke kita tunggu prosesnya sampai selesai karena ini cuma 2 game insya Allah sih gak lama jadi tinggal tunggu aja oke ini ke 78% untuk 1 gamenya ditunggu aja ya ini prosesnya mudah-mudahan berhasil jadi gak perlu format gak perlu hapus ya kalau misalnya yang kita mau kirim itu masih ada space-nya atau masih ada sisa ruang harddisk-nya itu gak apa-apa langsung kirim aja nah ini yang lanjut ke game kedua ya jadi bisa keseluruhan itu bisa kita copy semua bisa asalkan harddisk yang penerimanya itu ruangnya masih cukup kan kawan misalkan tidak cukup dia pasti menolak oke sudah masuk 50% ini sebentar lagi tinggal tunggu aja ya sampai selesai benar-benar selesai sudah masuk ke 78% spawnbob ini kecil-kecil semua kan kawan ini flashdisk simpenan atau koleksi anak saya dia jadi gamenya cuma spawnbob aja oke lumayan lah buat bisa buat konten ya nah sudah semua kalau sudah berhasil semua seperti ini tinggal di close aja dan ini di X aja dikeluarkan nah tinggal cabut aja kita cabut dulu flashdisk-nya dan kita cabut juga habisnya tinggal kita menuju ke PS2-nya let's go kita langsung ke PS ya kita langsung jajal ini flashdisk yang tadi kita pindahkan gamenya atau kita salin nah kita tes harddisk aja langsung langsung colok aja ya tadi kita pindahkan sekitar 2 game ya itu game spawnbob semua gak apa-apa ya untuk ilustrasi video saja oke saya akan hidupkan langsung metric seperti biasa kita langsung X untuk PS tebal atau tipis sama aja kan kawan itu gak usah dipeributkan ya oke nah ini dia ya kita paling bawah dia biasanya sih nah ini dia nih spawnbob full slano island dan spawnbob apa ini ya spawnbob black camera plans kita coba satu dulu aja ya buat membuktikan bisa atau tidak ya kita klik seperti biasa loading mudah-mudahan gak macet dan jalan seperti biasanya oke sudah masuk loading ya nah sudah bisa nah mudah-mudahan bisa sampai main ya kita akan tunggu sebentar langsung saja sudah masuk loading ya oke sudah masuk loading ya nah nah berhasil masuk ke game nya apa ini yuk ini bisa main 2 berarti game nya oke kan kawan ternyata berhasil ya kita memindahkan atau menyalin game flash disk ke hard disk eksternal game PS2 kan kawan oke mudah-mudahan jelas bisa dimengerti ya video kali ini untuk pertanyaan dari ANZA update 477 sudah saya jawab ya untuk yang lain mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar cepat atau lambat pasti kita akan jawab oke terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati